Bapak Ibu Mitra Perbendaraan di seluruh wilayah Nusantara melanjutkan pembahasan kita mengenai laporan keuangan pemerintah pusat Kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana proses penyusunan LKPP sampai menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN LKPP merupakan konsul di ASEAN dari laporan Keuangan Kementerian Lembaga atau LKKL dan laporan Keuangan Pendahara Umum Negara atau LKPU Penyusunan LKPP diawali dengan menyusun laporan keuangan secara berjenjak dari unit akutansi terkecil yaitu dari kuasa pengguna anggaran atau satuan kerja pemerintah atau satger kantor wilayah, eselon 1, sehingga ke tingkat Kementerian Lembaga disusun LKKL LKKL yang disusun oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran yang memuat seluruh transaksi keuangan Kementerian atau Lembaga terdiri dari 5 komponen laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran laporan operasional laporan perubahan ekuitas meneraja dan catatan atas laporan keuangan atau calang Sementara itu, LKBUN disusun oleh Menteri Keuangan selaku pendahara umum negara LKBUN memberikan informasi atas transaksi-transaksi yang tidak terdapat pada Kementerian Lembaga seperti misalnya pinjaman pemerintah hibah investasi jangka panjang termasuk di dalamnya adalah penyertaan modal pemerintah penurusan pinjaman kepada pemerintah daerah atau BUMN, BUMD transfer ke daerah dan dana desa belanja subsidi belanja lain-lain maupun transaksi khusus misalnya pelaporan aset kontraktor dari kontrak kerja sama migas LKBUN mempunyai tujuh komponen laporan keuangan yaitu pertama laporan realisasi anggaran kedua laporan perubahan sal ketiga laporan harus kas laporan operasional laporan perubahan ekuitas peneraca dan catatan atas laporan keuangan LKBUN disusun oleh Menteri Keuangan dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Perpendaraan dari seluruh laporan keuangan bagian anggaran BUMN yang dikelola oleh unit-unit Eselon 1 di dalam Kementerian Keuangan seperti Dijen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Dijen Kekayaan Negara Dijen Perpendaraan Dijen Perimbangan Keuangan dan Dijen Anggaran untuk laporan arus kas dan laporan perubahan sal disusun oleh Dijen Perpendaraan Kementerian Keuangan selaku pengelola kas atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah melalui kantor pelayanan perpendaraan negara atau KPPN dan rekening kas umum negara pada Bank Indonesia pada proses penyusunan dan konsolidasi LKKL dan LKBUN dilakukan pencocokan data atau rekonsiliasi secara periodik untuk menjamin validitas serta akurasi data antara Satker KL dan bagian anggaran BUMN dengan pencatatan Dijen Perpendaraan Kementerian Keuangan selaku kuasa bun atau pengelola kas negara rekonsiliasi ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web yaitu e-rekon KL rekon dilakukan terhadap seluruh transaksi pendapatan dan belanja pemerintah maupun saldo-saldo rekening kas yang dicatat oleh Satuan Kerja dengan yang dicatat oleh kuasa bun yaitu KPPN selain itu rekonsiliasi juga dilakukan atas pencatatan dan transaksi barang milik negara oleh Kementerian Lembaga dengan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan LKPP yang telah disusun oleh pemerintah kemudian disampaikan kepada BBK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit dan diberikan opini selanjutnya BBK memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau LHB dan opini atas LKPP kepada DPR DPD paling lambat 2 bulan setelah LKPP diterima berikutnya berdasarkan LKPP yang telah diaudit dan diberikan opini tersebut pemerintah menyusun rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan HPBN untuk disampaikan kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya akan dibahas oleh DPR dan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan untuk disetujui DPR menjadi undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan HPBN undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan HPBN ini menjadi akhir dari sebuah siklus HPBN undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan HPBN ini menjadi cerminat bahwa pemerintah telah mempertanggungjawabkan amanat dari rakyat berupa pengelolaan dan pertanggungjawaban HPBN yang baik dan akuntabel Bapak Ibu Saudara Saudara Mitra Perpendaraan yang berbahagia di seluruh wilayah tanah air demikianlah LKPP disusun, diaudit, dan diberikan opini oleh BBK untuk akhirnya menjadi sebuah undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan HPBN topik selanjutnya yang sangat menarik untuk kita bahas bersama adalah bagaimana hubungan antara LKPP dan opini BTP dengan penciptaan good governance serta apa manfaatnya bagi masyarakat untuk itu ikuti pembahasan tersebut pada tayangan edukasi treasury selanjutnya selamat menikmati